bismillahirrahmanirrahim woi bawa suara cuy mau mancing kayaknya cuy anjay oke bismillahirrahmanirrahim ya langsung aja cuy ini kebetulan sendirian aja ini banget tempat bang firman dan kebetulan juga ini pakai nalpot bacot narkotnya nggak enak banget sumpah ini suaranya berisik banget cuy ya malu-maluin lu oke gimana kabar semuanya ya udah lama banget nih baru mau konten lagi mungkin udah ada berapa minggu kali ya 2 minggu 3 minggu atau mungkin 1 bulan lebih kayaknya ya yang ngonten ya parah banget ini aduh maaf cuy soalnya kemarin-kemarin itu udah kendala gitu ya jadi belum bisa mulai dan belum bisa fokus gitu ya ke dunia per-youtube-an hahaha soalnya ini kalau gak punya rada kecil karena suaranya kalaman alpot gitu ya kecot teman-teman alpot ini bener-bener ngajak ributin alpotnya ini bikin gua kesel aja ini hahaha oke apa kabar ini semuanya semoga berbagi kabar semuanya ya yang ada di nyata dan maya dunia dan alam dunia alam semasa dan alam seizinya oke di video kali ini mungkin video pertama kali ya bukan pertama kali sebenernya sih ya tapi untuk mulai pertama untuk mulai nge-youtube lagi gitu ya hahaha gak percaya gue mulai beraktifitas kembali di dunia-dunia dunia-dunia apa ini ya hahaha oke di posisi lagi di bodok labu eh bodok labu ngaco kamu di bodok indah cuy oke dan kita mau otw ke teman-teman firman katanya bang burung-burung udah berangkat ke Jakarta sama bang Ibuho juga ya dan mereka-mereka juga udah udah nongkrong disana ada bang Elah, bang Altap, dan juga bang Salim kebetulan aku tertinggal ya hahaha biasanya lah ya eh paling telat gitu ya aduh selalu dateng telat gitu ya ketinggalan mulu ini anjay penyakit dicari ayuh karena berhubung udah lama juga gak konten ini cuy jadi masih kaku mau ngomong apa ini bingung cuy hahaha aduh 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 pilek lagi cuy nah langsung lah oke jadi kenapa aku ini pake nalpot pacot ini ya cuy ya karena teman lain itu nalpot triteknya itu rusak cuy ya jadi di setelan volumenya itu patah cuy pada akhirnya gak bisa dibesarin gak bisa dikecilin gitu ya jadi ngajak gitu nalpotnya ya dan pada akhirnya aku terpaksa harus pake nalpot pacot ini meskipun suaranya gak enak tapi ya mau gimana lagi gitu terpaksa gitu ya tapi gak apa-apa setidaknya udah mau menemenin ini nalpot ya hahaha tapi bajet banget cuy sumpah aku malu cuy pada dari pandangan orang-orang di sekitar gitu itu nalpot bajet banget itu suaranya gitu motornya kayak gimana sih wah motornya itu malah motornya motor kecil ya hahaha ini malunya ini tuh kalo disuruh nyalik cuy udah suaranya gede gitu ya cuy malah hehehe gak ada larinya cuy gitu cuy itu yang bikin malu cuy suaranya gede doang tapi gak ada larinya gitu aduh-aduh parah banget gitu ya ini dah oh kan udah apa sih ini gigi 5 cuy wah kalau lewat-lewat daerah sini itu jadi gak inget dulu waktu pertama kali cuy kita kenalah Bang Hibawa dan temen-temen yang lainnya cuy kita itu nongkrong disini cuy aduh-duh-duh-duh-duh-duh di mana ini namanya aduh pokoknya temen-temen nongkrongan Bang Hibawa ini dulu loh cuy ah disini cuy tuh jadi keinget pokoknya jadi keinget dimana waktu kala itu pertama kali kita bertemu gitu cuy hahaha kita muter-muter disini bareng-bareng apa mereka gitu ya pada tahun itu kalau gak salah 2020 kalah ya kalau gak salah ya kalau gak salah ya tapi gak tau juga ini suaranya kedengeran sih jay aduh pacot banget sumpah nalpotnya ini bikin gue jadi bingung gitu ngomong gitu soalnya kalah suaranya menelpon berisik banget gitu hahaha suaranya-suaranya cempreng banget ini udah jam berapa? jam tengah 12 coy jam tengah 12 itu aku baru otw kesana ya dan mereka-mereka itu sebenarnya udah berada di sana coy mungkin tinggal aku doang yang belum sampai nih coy tasar bang-bang ya suka telat kita ya kelakuannya gitu emang gitu sih tarikas dulu coy kalau nalapet-nalapet kayak gitu enaknya kalau di bawah banter coy tapi kalau di bawah pelan aduh biung hancur gua aduh aduh kalau di bawah pelan itu kayaknya kurang gitu coy udah ngerget gitu coy makanya aduh aduh kayak gak enak gitu apalagi kalau masuk komplek coy gak enak banget sumpah suaranya bacot banget bener-bener ngeblong gitu lah suaranya aduh-aduh salah dengan aduh aduh salah-salah-salah salah jalur coy coy aduh wah 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 gak salah jalur coy sorry coy harusnya sih tadi aku udah ke bawah coy cuman karena udah ke bawah belas akhirnya lewat atas coy terlalu asing ngomong gitu ngomong sendiri gitu ya padahal gak jelas ngomongnya ngomong apaan ini udah kalor ngidul gak jelas ahem pak hehehe lu kemana bapak wau kan wau kan wuh lepas coy udah tuh lepaskan aduh waduh bikin malu aja coy baru dibilang coy baru dibilang pasti lepas gitu kan motor bikin malu aja ini coy astaghfirullah tim ini coy pantok kayak gini bisa lepas coy aduh parah banget sumpah ini motor itu tinggal dibuang aja kayak liyah sombong amat pada pritil sendiri coy dibawa panter dikit aja udah langsung lepas coy saya bingung jadinya kalau gini coy waduh untung tadi gak ada motor di belakang kalau ada motor di apa di belakang kayak injek wah repot nih gara-gara ini nih berantem motor sendiri penyakit dicari halpotnya kayak gini coy nah wuh hehehe malu sumpah ini kayak gini motor motor nah sumpah ini bikin malu coy bikin malu coy motornya coy bisa lepas sendiri kayak gini gimana ceritanya coy nah kayaknya perlu di perlu diganti ntar coy mungkin perlu dibaut lagi coy bisa-bisanya lepas gitu loh coy aku kira apaan yang lepas gitu coy kok bisa ini mana lepas gitu yoh ngeri banget sumpah ini mah bener-bener kecot ini sama motor bikin kesel sumpah ini motor parah sumpah kampret banget untung gak keinjek coy bikin malu bikin malu di motor aduh katanya akan eke dia cepin doang ya kampret banget waduh 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 gua rokoknya coy waduh waduh parah banget sumpah mengerokok di bawah parah banget